Intro Teka-teki kematian Sri Utami warga desa Besoleh kejamatan Besuki Tulung Agung yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Jumat 24 Juni lalu akhirnya terungkap. Penyidik Satreskim Pores Tulung Agung menetapkan suami korban berinisia WS sebagai tersangka. Kapolres Tulung Agung AKPP Handono Subiakto Senin 27 Juni siang mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hingga mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dipicu emosi tersangka yang tersinggung dengan perkataan istrinya. Korban yang selama ini bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong menganggap rumah tangga mereka bincang. Korban menilai suaminya tidak mampu bekerja dengan jelas untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Tersinggung dengan perkataan istrinya tersangka kemudian menjagar dan mencekik korban. Korban sempat melakukan perlawanan namun akhirnya lemas dan terjatuh dari lantai dua. Setelah korban ini jatuh di bawah, bersangka kebunungan. Kemudian karena kebunungan sempat gunung apa yang dilakukan. Tersangka mengakui tindak kekerasan yang dilakukan hingga menyebabkan istrinya tersebut meninggal dunia. Tidak tahu sama tetangga-tetangga yang tidak tahu, tidak tahu anaknya yang punya mobil semua. Saya bilang, adik ya itu yang nasib. Terus, anu mas, saya dan kamu ini baratnya rumah tangga ini jalan pincang. Pincang gimana tadi? Saya ini yang berbincang, kamu yang pincang. Akibat perbuatannya tersebut, kini tersangka harus mendekam di Seltahanan Mapores, Tulung Agung. Tersangka dijerah dengan Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Agus Pondan melaporkan.